Air bersih di beberapa daerah sudah sangat memperhatinkan saat musim kemarau seperti ini. Ya bahkan untuk mendapatkan air bersih saja, seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah harus mengais rembesan air di bekas bak penampungan. Nenek asal dusun Warnarata, desa Kalitapen Banyumas, Jawa Tengah ini harus berjuang keras saat menghadapi krisis air akibat kekeringan sudah lama terjadi di wilayah tempat tinggalnya. Berusia 70 tahun, nenek bernama Jayena ini semangatnya tak padam untuk mendapatkan air bersih. Ia rela mengumpulkan rembesan air tanah di bekas bak penampungan di tengah kebun hingga berjam-jam. Menggunakan gayung, air rembesan tanah dari mata air itu diambil. Namun air yang didapat Jayena sedikit. Ia hanya mendapatkan setengah ember saja. Ia pun bergegas pulang dengan berjalan kaki sejauh 100 meter. Air dari rembesan tanah yang agak keruh ini dimanfaatkan nenek Jayena bersama suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi hingga memasak. Ini itu para mirip. Kau itu sedikit, kau itu sedikit, kau itu sedikit. Meski hanya dengan air rembesan, Jayena mengaku senang. Tiga lokasi sumber air bersih yang ada di tengah kebun yang biasa ia gunakan sudah tidak bisa diadalkan karena telah lama mengering. Nenek Jayena bersama warga setempat pun berharap ada akses air bersih yang dibangun pemerintah menuju wilayahnya. Sehingga krisis air bersih tak lagi menjadi masalah saat kemarau melanda. Kusworo, Banyemas, Jawa Tengah. Ya tidak cuman air, kita bicara soal beras. Pasokan beras menipis, harga beras juga naik di sejumlah daerah. Dan kenaikan ini terjadi mulai dari beras premium hingga beras kualitas rendah. Sementara pemerintah kota Surabaya akan menggelar operasi pasar seminggu dua kali untuk membantu masyarakat di tengah tingginya harga beras air-air ini. Harga berbagai jenis beras di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten mengalami kenaikan sebesar 2.000 rupiah per kilogram dibanding awal Agustus. Harga beras jenis premium dari 12.000 rupiah naik menjadi 14.000 rupiah per kilogram. Beras kualitas sedang dari harga 10.000 rupiah naik menjadi 12.000 rupiah per kilogram. Sedangkan untuk beras kualitas rendah dari sebelumnya 9.000 rupiah naik menjadi 11.000 rupiah per kilogram. Selain itu harga beras per karung ukuran 50 kilogram juga mengalami kenaikan. Seperti harga satu karung beras premium dari 600.000 rupiah naik menjadi 700.000 rupiah. Pedagang mengatakan pasokan yang terus menipis imbas dari gagal panen akibat musim kemarau membuat harga beras mengalami kenaikan. Konsumen pun berharap harga beras segera turun. Harga beras di pasar Duku Kupang dan Tambak Rejo, Surabaya kini sudah melampaui harga. Harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Harga beras medium yang HET-nya berkisar 10.900 rupiah per kilogram naik menjadi 12.500 per kilogram. Sedangkan harga eceran tertinggi beras premium seharga 13.900 rupiah per kilogram kini naik menjadi 14.000 rupiah per kilogram. Untuk menekan harga beras yang kian melambung, pemerintah kota Surabaya akan menggelar operasi pasar seminggu dua kali di setiap pasar dan kecamatan di seluruh kota Surabaya. Petugas Dinas Disperindak, Kota Pasuruan, Jawa Timur menggelontorkan beras bulog di sejumlah toko pantauan bulog di pasar tradisional pada selasa pagi. Ada enam toko pantauan bulog yang diberi jatah pembelian sebanyak 50 sak beras 5 kilogram setiap harinya. Pedagang membeli kepada bulog dengan harga 43.000 rupiah per 5 kilogramnya dan dijual ke konsumen seharga 47.000 rupiah. Petugas Disperindak mengimbau masyarakat tidak perlu panik atas kenaikan harga beras. Pasalnya, stok beras di bulog masih aman sampai Desember mendatang.